E nomine patris et liet spiritus saanti Dominus phobis cum Sahabat peradaban kasih ekologis yang berkasih selamat berjumpa Dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini Semoga panjeningan selalu sehat tetap semangat dan jangan lupa bahagia Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita yang maha pengasih dan penyayang Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa Kita menggunakan masmur tanggapan pada hari ini dari masmur 116 sebagai doa kita Aku mempersembahkan korban syukur kepadamu ya Tuhan Bagaimana akanku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya Di pelataran rumah Tuhan di tengah-tengahmu ya Yerusalem Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Mari kita baca dan renungkan bacaan Injil pada hari ini Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai 20 Sesudah Yohanes pembaptis ditangkap Datanglah Yesus ke Galilea Memberitakan Injil Allah Yesus memberitakan Waktunya telah genap Kerajaan Allah sudah dekat Bertobatlah dan percayalah kepada Injil Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea Ia melihat Simon dan Andreas, sodara Simon Mereka sedang menebarkan jala di danau Sebab mereka penjala ikan Yesus berkata kepada mereka Mari ikutlah aku Dan kalian akan ku jadikan penjala manusia Mereka segera meninggalkan jalannya Dan mengikuti Yesus Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi Dilihatnya Yakubus anak Sipideus dan Yohanes sodaranya Sedang membereskan jala di dalam perahu Yesus segera memanggil mereka Dan mereka meninggalkan ayahnya Sipideus dalam perahu Bersama orang-orang upahannya Lalu mereka mengikuti Yesus Demikianlah sabda Tuhan Berkuncilah Yesus Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Masa Natal sudah berakhir Dengan ditutup pada pesta pembaptisan Tuhan kemarin Mulai hari ini kita kembali memasuki masa biasa Dan seperti sudah kita ketahui Kali ini kita berada di masa biasa menurut penanggalan liturgi Tahun C Tahun genap 2022 Hari ini kita diajak untuk membaca Dan merenungkan Injil Markus Injil yang baru saja kita baca Menampilkan Yesus Yang mulai berkarya di depan publik Apa yang dilakukan Yesus Pertama-tama Yesus mewartakan Seruan Memberitakan Waktunya telah genap Kerajaan Allah sudah dekat Bertobatlah Dan Percayalah Kepada Injil Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Yesus Menyampaikan berita ini Kepada orang-orang sejamannya Waktunya telah genap Kerajaan Allah sudah dekat Bertobatlah Dan percayalah Kepada Injil Waktunya telah genap Dalam diri Yesus Kristus yang hadir Di antara Masyarakat pada jamannya Dan seiring dengan itu Hadir pula Kerajaan Allah Di dalam Pribadinya Seluruh Penampilan Yesus Hidup Karya Dan Pelayanannya Menghadirkan Kerajaan Allah Kerajaan Allah yang begitu dekat Kepada kita Umat manusia Dan untuk itu Kita diajak Untuk bertobat Dan percaya Kepada Injil Bagaimana Kita bisa menerapkan Sabda ini Untuk jaman kita Pada Hari ini Di era Milenial ini Kita pun diajak Untuk terus menyadari Betapa Kerajaan Allah Dekat Dengan kita Dan kita juga Terus menerus diajak Untuk bertobat Dan percaya Kepada Injil Bertobat Berarti Mengubah Seluruh Paradigma Dan cara hidup Kita yang lama Dan Menghayati Dengan Cara hidup Yang baru Cara hidup Yang baru Percaya Kepada Injil Injil Tidak lain Adalah Kabar Gembira Kabar Sukat Cita Maka Salah satu Cara Kita bertobat Dan percaya Kepada Injil Adalah Ketika kita Meninggalkan Cara hidup Kita yang Serba Gelap Yang Serba Kelam Yang Serba Sambat Yang Serba Mengeluh Yang Serba Takut Yang Serba Khawatir Diubah Dengan Paradigma Penuh Sukacita Sukacita Bukan Karena Hal-hal Yang Remeh Tameh Yang Bersifat Duniawi Keuangan Ekonomi Itu penting Untuk Kesejahteraan Hidup Namun Lebih dari Sekadar Hal-hal Yang bersifat Duniawi Ekonomi Finansial Kita Diajak Untuk Bersukat Cita Karena Allah Menjamin Kehidupan Kita Dan Untuk Itu Dalam Injil Pada hari Ini Yesus Yesus Tidak Hanya Memberitakan Agar Kita Bertobat Dan Percaya Kepada Injil Tetapi Juga Memanggil Siapa Saja Yang Dikehendakinya Untuk Turut Serta Mewartakan Kabar Sukacita Injil Tersebut Maka Digambarkan Dalam Injil Pada hari Ini Yesus Memanggil Simon Dan Andreas Yakubus Dan Yohanes Para Murid Pertama Yang Dipanggil Oleh Yesus Untuk Turut Mewartakan Injil Sukacita Dikatakan Di dalam Injil Pada hari Ini Sesuai Dengan Karakter Latar Belakang Empat Murid Pertama Yang Dipanggil Adalah Para Nelayan Mereka Dipanggil Untuk Menjadi Penjala Manusia Artinya Apa Penjala Manusia Mengumpulkan Membangun Persekutuan Membentuk Persaudaraan Bukan Dengan Saling Mengucilkan Saling Menghakimi Saling Menegasi Satu Sama Lain Tetapi Merengkuh Merangkul Mengumpulkan Jala Dalam Bahasa Inggris Digunakan Kata Net Maka Kita Mengenal Kata Network Artinya Apa Jejaring Kita Dipanggil Untuk Membangun Jejaring Satu Terhadap Yang Lain Dalam Semangat Persaudaraan Itu Dan Ini Sesuai Dengan Tema Natal Yang Baru Saja Kita Renungkan Kasih Kristus Mendorong Dan Menggerakkan Kita Untuk Membangun Persaudaraan Itu Kita Dipanggil Untuk Membangun Persaudaraan Sebagai Sebentuk Buah Wartaan Injil Kabal Sukacita Lawan Dari Persaudaraan Adalah Permusuhan Kebencian Dan Itu Bukan Kehendak Yesus Yesus Mengendaki Agar Kita Mengumpulkan Kita Memperjumpakan Kita Membangun Kehidupan Ini Dalam Persekutuan Dalam Persaudaraan Mari Kita Saling Mendoakan Agar Kita Diberi Rahmat Untuk Mampu Membangun Persaudaraan Di Dalam Kehidupan Kita Persaudaraan Yang Tanpa Diskriminasi Persaudaraan Yang Tanpa Menghina Persaudaraan Yang Tanpa Mengabekan Siapapun Melainkan Dalam Persekutuan Yang Saling Menghargai Saling Menghormati Dalam Cinta Kasih Ibu Maria Selalu Mendoakan Kita Bapak Yosef Merestui Kita Dengan Keheningannya Semoga Panjeningan Semua Sahabat Peradaban Kasih Ekonomis Yang Terkasih Bersama Seluruh Anggota Keluarga Dimanapun Berada Dibimbing Dilindungi Dan Diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak 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 Putera Dan Roh Kudus Amin Terima kasih Salam Sehat Tetap Semangat Jangan Lupa Bahagia Sahabat Sahabat Peradaban Kasih Yang Terkasih Sampai Jumpa Pada Episode Berikutnya Terima Kasih Atas Kebersamaan Kita Salam Peradaban Kasih Ekologis Berkat Terima